Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Selamat pagi teman-teman Dimanapun berada Salam Rahayu Salam Hormat untuk Para senior Dan khususnya untuk Para pemula Ketemu lagi di channel saya Tentang Dunia hobi Burung Hicau anggunan Serta burung Parubengkok atau parbeng Parot Oke sebelum ke Konten atau topik pembahasan Teman-teman Saya Mengucapkan beribu-ribu Terima kasih untuk Teman-teman atau rekan-rekan Teman-teman yang Sudah Ngedukung channel saya Yang sudah subscribe Like Comment Dan seperti biasa Sebelum Saya lanjut ke Pembahasan topik Alangkah Baiknya teman-teman Seperti biasa Di Subscribe dulu teman-teman Jangan lupa Jangan lupa Lonceng juga Ditekan Biar Tidak ketinggalan Video-video saya Yang terbaru Untuk di Pagi hari yang Lumayan mendung Teman-teman Ini sesuai dengan Permintaan dari Teman-teman Semua Khususnya di Daerah Pulau Jawa Indonesia Karena yang Masuk di Komentar Channel saya Menanyakan Tentang Gimana ya Bukan pertanyaan Mungkin teman-teman Apa ya Keluhan Keluhan Para penghobi Khususnya Burung Jalak Yang Penghobi Tapi Apa Repot Bahasanya repot Atau Terbengkalai Hobi Tapi tidak Bisa Kerawat Piharaannya Ya Khususnya Burung Jalak Nah Saya jawab dulu Teman-teman Karena Kenapa Karena Diambil ribet Teman-teman Sebenarnya Untuk perawatan itu Sederhana Tapi si burung Tetap bisa Gacor Sehat Dan kebersihan Pun bisa dijaga Nah Nanti saya sedikit Akan memberikan Tips Tentang Perawatan Burung Jalak Nah Jadi Judulnya Untuk hari ini Teman-teman Kupas Tuntas Perawatan Burung Jalak Bagi Pekerja Atau Orang kantoran Atau yang sibuk muli Teman-teman Nah kebetulan Next video Teman-teman Kebetulan Disini Ada Saya akan bahas langsung Empat Jalak Teman-teman Enggak Satu-satu Ya Empat Jalak Langsung Karena Di Komentar Teman-teman Ada yang menanyakan Ya Jalak Suren Jalak Putih Jalak Nias Nah Saya akan jawab Langsung Empat Pertanyaan Bukan Empat pertanyaan Apa Empat jenis Burung Jalak Karena Dari Burung Jalak Tersebut Hampir Sama jenisnya Hanya Berbeda Nama Untuk karakter Dan lain-lain Hampir Dan Apa Perawatan Dan makan Hampir sama Teman-teman Oke Teman-teman Kita langsung Next Ke Cek Burung dulu Teman-teman Nah Disini Teman-teman Saya ada Jalak Putih Ya Biar Saya Gacor Nah Disini Ada Jalak Suren Juga Dan Ketiga Jalak Nias Jalak Nias Dan Keempat Adalah Jalak Kebo Sesuai Dengan Komentar Atau Pertanyaan Teman-teman Semua Atau Keluhan-keluhan Untuk Para penghobi Burung Jalak Tapi Berkendala Di Repot Waktu Atau Bekerja Ya Nah Disini Saya Disini Hanya Sharing Dan Membagikan Pengalaman Pengalaman Saya Teman-teman Ya Bukan Hoak Atau Apa Namanya Pembo 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 Disini Sama Karena Saya akan Membuktikan Teman-teman Saya Juga Pribadi Mohon Maaf Teman-teman Saya Juga Sama Kuli Ya Kan Masih Kuli Yang Sehari-hari Tidak Bisa Merawat Burung Atau Ya Karena Kita Karena Saya Sudah Tahu Trik Dan Tips Maka Saya Akan Bagikan Ke Teman-teman Nah Jadi Yang Khusus Para Pekerja Atau Kantoran Yang Tidak Bisa Tapi Masih Pengen Yang Merawat Atau Miara Burung Jalak Nah Nanti Saya Akan Langsung Ya Naik Langsung Teman-teman Jadi Di Pagi Hari Teman-teman Yang Masih Berangkat Kerja Contohnya Berangkat Kerja Si Burung Itu Kita Cukup Dikeluarkan Saja Teman-teman Gak Usah Dimandikan Atau Dijemur Itu Kesatu Dan Faktornya Utama Adalah Dari Segi Pakan Pakannya Harus Benar-benar Yang Bernutrisi Tinggi Nah Itu Pengganti Extra Puding Kalau Memang Menurut Hariannya Harus Ada Jangkrik Setelan Begini Itu Nah Nanti Kita Ganti Dengan Pakan Pakan Yang Bernutrisi Tinggi Atau Protein Tinggi Teman-teman Nah Disitu Satu Ya Pakan Dan Kedua Yang Jelas Borong Itu Harus Mandi Nah Karena Mandi Gak Bisa Kita Solusi Atau Menggunakan Cepuk Teman-teman Cepuk Kita Biasa Menggunakan Dua Cepuk Mandi Sama Cepuk Minum Nah Itu Dia Teman-teman Jadi Biarkan Seharian Atau Kepulang Kerja Baru Baru Bisa Kita Ganti Teman-teman Untuk Tempat Minum Atau Tempat Mandi Nah Itu Yang Kedua Dan Yang Terakhir Yang Paling Penting Adalah Penjemuran Teman-teman Nah Untuk Penjemuran Bisa Dilakukan Satu Minggu Sekali Plus Mandi Satu Minggu Sekali Dengan Cara Dicepuk Nah Untuk Solusi Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Untuk Mandi Sudah Diganti Teman-teman Atau Disediakan Cepuk Mandi Nah Jadi Mungkin Itu Aja Untuk Lebih Jelasnya Untuk Perawatan Atau Pakan Dan Lain-lain Mengobati Dan Toritorial Atau Cara Yang Lain Teman-teman Bisa Dicek Di Video Saya Yang Di Video Saya Sebelum Sebelumnya Silahkan Komen Atau Pertanyaan Pertanyaan Komentar Atau Pertanyaan Yang Paling Banyak Pasti Saya Jawab Dan Saya Akan Buktikan Di Video Video Saya Enggak Sekedar Saya Membuat Konten Atau Teori Atau Apa Hanya Saya Langsung Dengan Burung Dengan Yang Saya Punya Teman-teman Mungkin Itu Jadi Jelas Teman-teman Jadi Tiga Hal Jadi Saya Bukan Menggurui Atau Apa Hanya Berbagi Pengalaman Dan Men Support Teman-teman Biar Bingung Lagi Untuk Yang Para Penghobi Oke Teman-teman Mungkin Itu Aja Untuk Kupas Tuntas Tentang Perawatan Burung Jalak-jalak Langsung Saya Kasih Empat Jalak Teman-teman Oke Next Video Teman-teman Jadi Pertanyaan-pertanyaan Di kolom komentar Jangan lupa Di Subscribe Di Like Dan Di Share Semua Penghobi Khususnya Penghobi Burung Kicau Khususnya Burung Jalak Teman-teman Oke Mungkin Sekian Terima kasih Mohon maaf Apabila ada Kekurangan Penyampaian Teman-teman Sekali Lagi Saya Hanya Ingin Berbagi Pengalaman Sharing Ma Teman-teman Pemula Atau Senior Tentang Hobi Saya Dan Piharaan Saya Teman-teman Oke Terima kasih Sudah menonton Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh